Kita ke informasi lainnya, Saudara, Bos Arisan Lebaran yang merugikan ratusan orang di Mojokerto, Jawa Timur ditangkap Satuan Reserse dan Kriminal Pores Mojokerto. Polisi menangkap perempuan warga desa Kembang Sri, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur bersama suami dan anaknya saat dalam pelarian di kawasan Jawa Tengah. Dari tangan tersangka, polisi menyita dua mobil serta sejumlah barang bukti transaksi Tarmiati, ini pelaku, ditangkap setelah 400 warga Kecamatan Ngoro peserta Arisan Lebaran lapor terpolisi karena hingga Lebaran usai uang mereka belum juga cair. Yang bersangkutan menjelaskan beberapa keuntungan dari Arisan Paket Lebaran tahun 2020 dan tahun 2021 dengan modus menyerahkan uang dari Arisan ataupun dari warga masyarakat tersebut dan nantinya akan dikembalikan dan ditambah juga beberapa parsel lebaran dari beberapa warga masyarakat yang terhitung sampai dengan sekarang sudah ada 400 orang yang merasa menjadi korban. Dari kerugian yang sudah kami tampung, kurang lebih ada 430 juta rupiah yang sudah diambil oleh tersangka. Dan ini kami masih memberikan kesempatan kepada seluruh warga masyarakat dengan mendirikan posko pengaduan kasus yang dialami oleh masyarakat dengan yang merugikan dari tersangka yang sudah kita amankan. Kepada petugas tersangka mengaku telah menghabiskan total uang Arisan warga sebanyak 1 miliar rupiah. Uang itu digunakan tersangka untuk membayar utang karena sejumlah usaha yang didirikannya dari uang Arisan, Gulung, Tikar. Kini tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dan saya sudah berusaha mencari bijeman lagi, tapi saya tidak bisa karena terlilih utang terlalu banyak. Akhirnya jadi seperti ini. Saya benar-benar minta maaf kepada semua yang ikut Arisan, juga pada semua keluarga saya sudah membuat malu.